Adik Yunia Rizabani Paimbonan, korban pembunuhan yang bikin heboh, ternyata bukan orang sembarangan. Dia sedarah dengan sejumlah tokoh besar di Toraja, Sulawesi Selatan. Adik Yunia Rizabani yang akrab di Sapa Ica ini berusia 36 tahun. Lahir pada 23 Juni 1986, dia diketahui berdarah Toraja, Sulawesi Selatan. Dia satu fam dengan mantan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan. Sementara ibunya Elisabeth Bandaso, juga keluarga besar di Toraja dan Palopo. Satu fam dengan wakil wali kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso. Ica selama berdomisi di Jakarta, diketahui bergabung dalam Sweep Club Indonesia. Teman-temannya dalam komunitas tersebut sangat berasa kehilangan. Pedeta Gilbert Lumindo mengatakan, berdasarkan informasi yang dia peroleh, Ica pernah menjadi dancer dan singer. Kasus ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah beredar rekaman CCTV pelaku pembunuhan, Christian Ruluf Tombing, yang tersenyum dalam live. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihas sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Nah seperti yang saudara sudah lihat di depan, profil dari korban yang dihabisi oleh oknum pendeta, dan ternyata diberitakan bahwa dia dulu pernah jadi pendeta, pendeta muda, hanya 4 bulan, dan setelah itu entah kemana saudara. Ya kita tidak tahu ya motivasi seseorang itu benar-benar apakah dia mau melayani Tuhan, atau mau jadi pendeta benaran, ya, atau punya niat-niat lain saudara. Dan saya ingin menanggapi sebuah komentar ya, yang sedikit bencelah ya. Saya tidak tahu apakah dari seiman atau dari seberang ya saudara. Dari Abed Bromo Corah. Nah seperti Anda pendeta PSD, inilah seorang pendeta yang selalu mengingatkan dan mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik ya. Nah saudara, dia mengatakan bahwa seperti Anda PSDHI, itu tadi saya bilang bahwa kita tidak ngerti motivasi seseorang. Kalau kita melihat bahwa ini kan oknum saudara, ini kan oknum. Sama kalau kita mengkaitkan dengan semua pendeta, tidak semua juga saudara ya. Sama ketika ada juga yang pemimpin-pemimpin yang lain yang mengapa ya saudara, seperti melakukan kejahatan seks kepada anak-anaknya ya, seperti jamaahnya begitu. Ini bisa terjadi kepada pendeta, ini bisa terjadi kepada oknum-oknum ustad, bisa saudara. Tapi tergantung kepada motivasi seseorang. Kalau kita hanya mau mengatakan bahwa tidak ada gunanya kamu menyampaikan kebaikan, ya itu salah juga saudara. Ya karena kita saling mengingatkan. Minimal bahwa kita tuh harus berhati-hati. Dan yang saya ingin tekankan kepada saudara pada saat ini adalah, hati-hati dan waspada, jangan cepat percaya kepada siapapun. Pikirkan saudara, siapapun. Khususnya para wanita. Harusnya wanita itu disayangi. Ya, diayomi. Sekalipun teman dekat, karena ternyata ini teman dekat saudara. Sudah sering bersama-sama. Tidak bisa kita mengambil satu kesimpulan bahwa, oh tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini buktinya saudara. Jadi siapapun saudara yang melihat tayangan video ini, termasuk anak-anak saudara, tetap diperhatikan. Dan termasuk saudara juga. Lihat gerak-gerik orang yang mengajak saudara. Kalau sesuatu yang kita lihat aneh, ya perlu dipertanyakan. Lalu ada komentar dari teman-teman kita yang lain ya. Artinya saya ini ber... Apa ya saudara? Dan dari channel ini saudara, tidak hanya memberitakan dari seberang saja. Dari dalam juga. Untuk kita menjadi bahan pembelajaran. Ada dari Ibu Foni, dari tingkahnya kelihatan gak tenang seperti orang sakit jiwa. Bapak Aziz Tampu Bolon, zaman sekarang kebenaran tidak bisa kita lihat hanya dari kata-kata, tapi berlaku dalam hidup sehari-hari, itulah kotba yang nyata. Benar, saudara. Dari buahnya. Menjijikan seorang mengatasnamakan pendeta, membunuh sadis, apa yang dalam otaknya ini berkotba, berkorkor, tapi dalam hatinya hanya adalah kebencian. Ya, itulah saudara. Oknum ya. Lalu sudah dikonfirmasi juga dari pihak penyidik, bahwa dia pernah menjadi pendeta muda, selama 4 bulan, tetapi setelah itu entah kemana. Ada dari Martin Depo, Patintingan. Lanjutkan kemarin pendeta Gilbert gak membunuh, kok ramai sekali diberitakan oleh Oknum. Sekarang pendeta Rudolf Tobing, Oknum ya. Membunuh dan sadis, kok adem-adem aja. Ya, itulah manusia, saudaraku. Intinya bahwa kita harus tetap menjaga diri. Saya pribadi akan tetap menyampaikan dari channel ini, bagi saudara untuk tetap hati-hati menjaga langkah kita, biar hidup kita dipimpin oleh roh kudus Tuhan. Tidak hanya jabatan, saudara. Buat keluarga, turut berduka cita, bagi keluarga dan ternyata orang Toraja, saudara. Dan orang Toraja juga bukan orang sembarang, ya. Dia keturunan yang orang-orang penting lah, ya. Di Toraja, yang wanita yang dihabisi itu. Dan saran saya kepada keluarga, saya percaya bahwa ini goncangan bagi kita sebagai, orang-orang percaya hari ini, sering saya mengatakan bahwa iman kita diuji dari kasus-kasus yang terjadi, saudara. Saya berharap, saudara, keluarga bisa memaafkan dan mengampuni pelaku, walaupun harus tetap proses hukum berlaku, seperti yang dialami oleh Pak Sambo. Karena sekali lagi kita diajarkan untuk tetap mengampuni, ya. Jadi kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana rekspon dan sikap kita. Saya pribadi sebagai Mbak Tuhan, ya, harus tetap berkata bijak, menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak membela seorang pembunuh, tetapi firman Tuhan berkata, kita tetap mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, saudara, ya. Kita doakan supaya pembunuh ini bisa sadar, walaupun 3.40 menanti, ya, 20 tahun penjara atau hukuman mati. Biarkanlah hakim yang memutuskan juga, saudara. Dan kita hanya berdoa, dan saudara, jaga sekali lagi. Tetap hati-hati, jaga tindakan kita, saudara. Kuasai hati kita dalam melakukan segala sesuatunya. Ketika panas, ketika emosi, kuasai diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang sekali, ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan hari ini. Saya berdoa, saudara, dalam perlindungan Tuhan, roh jiwa tubuh saudara setiap yang melihat ini. Menjadi ujian bagi kita. Dan saya percaya Tuhan memimpin saudara sekalian. Amen. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.